Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter Hari ini, kontennya super enteng Jadi gara-garanya setiap gue lagi Cerewetin Live Gue lagi Cerewetin Inter tuh suka banyak yang ngejek-ngejek Lu salah nyebutnya tuh, bukan Kak Seido, bukan apa, bukan Calhanohlu, bukan apa Pokoknya gue kalau nyebut-nyebut nama pemain, nama klub seringkali salah Nah, sekarang kita buktiin aja ya Kita coba cek satu persatu Cara penyebutan nama-nama pemain Inter Mungkin sekarang edisinya Keeper sama Back dulu kali ya Karena ada banyak Idealnya sih sebetulnya untuk pengucapan sesuai dengan negara asal mereka ya Kayak misalkan Radu ya Harusnya pakai Rumania ya dia ya, Radu ya Jadi biar pas, tapi gak apa-apa lah Karena kita nontonnya pakai komentatornya sering bahasa Inggris Jadi kita pakai pelafalan bahasa Inggris aja Dan pelafalan Italia Karena kadang-kadang kan kita juga suka denger ada yang komentator Italia Jadi kita coba satu persatu penyebutan nama pemain Inter Dengan pengucapan bahasa Inggris dan bahasa Italia Oke langsung aja kita coba yang pertama ya Gue tampilin di layar Kalau gue sih selama ini nyebutnya Ionutradu nih Bahasa Inggris kita lihat Semoga kedengeran ya di mikrofon gue Ionutradu Bahasa Inggrisnya Ionutradu Itu bahasa Inggris Bahasa Italia Eh aturan bisa diginiin aja, bodoh banget gue Langsung kanan-kiri Ionutradu 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 Kalau bahasa Inggris tadi gimana? Ionutradu 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 Itu bahasa Italianya ya Awas lo ngejek-ngejek lo ya Gue sekarang kita coba satu persatu Oke Yang kedua Oke sang kapten kesebelasan ya Samir Handanovic Kalau gue selama ini Oke Bahasa Inggris Samir Handanovic Samir Handanovic Samir Handanovic Samir Handanovic Itu bahasa Inggris Bahasa Itali Samir Handanovic Samir Handanovic Samir Handanovic Tuh Siapa yang Handanovic? Handanovic Siapa yang pake Vick? Pake K Samir Handanovic Handanovic Kalau bahasa Inggris Kalau bahasa Itali tadi Samir Handanovic Lebih parah lagi belakangnya ya Oke Itu tadi Sekarang kordas nih Sering ngomong kordas kordas Pake S ya Sekarang kita cek nih kordas Bahasa Inggris Alex kordas Oh biasa Alex kordas Bahasa Itali Alex kordas Oh bahasa Itali gitu ya Di belakangnya Cengkoknya Ucap banget Oke Lalu the next kapten Bagi gue ya Skriniar Milan Skriniar Kita cek dalam bahasa Inggris gimana nih Konten penting batin aja Milan Skriniar Milan Skriniar Anjir ngomong Milannya kayak melon ya Milan Skriniar Melan Skriniar Kayak melon Coba Italia Milano Skriniar Anjir Milano Salah-salah itu Kestranslate Oke coba Milan Skriniar Milan Skriniar Oh ngomong bahasa Itali gitu emangnya Milano Skriniar Oh iya iya Milano Oke lanjut Alessandro Bastoni nih Udah lah ini mah Apa namanya Bahasa Itali banget Alessandro Bastoni Bastoni Gitu bro Bastoni Coba bahasa Inggris Alessandro Bastoni Oh Bastoni Berarti selama ini yang Apa namanya komentator Inggris Udah agak-agak keitalian-italianan De Vrij Nah ini nih De Vrij nih Yang paling sering nih Coba ya De Vrij pake bahasa Inggris Stephen De Vrij De Vrij Bahasa Itali Stephen De Vrij Stephen De Vrij De Vrij Gue jadi penasaran Belanda Kalo Belanda gimana dia Belanda Belanda tuh mana ya Belanda tuh apa sih Holland Kok gak ada bro Netherlands Belanda Mana di Google Translate bro Kok gak ada Holland Netherlands Loh bahasa Inggrisnya Belanda Apa sih bro Holland Netherlands Gak ada bro Hindi Hunggari Bahasa Belanda Apa sih Anjir bahasa Belanda Gak ada bro Maksudnya bahasa Belanda Gak ada Ih aneh banget sih Oh Dutch Asci Dutch bro Bodoh Dutch Stephen De Vrij Stephen De Vrij Stephen De Vrij Gitu bro Kalo bahasa Belandanya Oke gue balikin dulu deh Ke Italia deh Ntar paling jadi Ranchu Ranchu Oke Sekarang Andrea Ranocchia Kalo gue ya Andrea Ranocchia Gue bisa inggris Andrea Ranocchia Italia Andrea Ranocchia Andrea Ranocchia Andrea Ranocchia Has banget ya Italia ya Oke sekarang Di Marco Federico Di Marco Federico Di Marco Federico Di Marco Bahasa Inggris banget Federico Di Marco Federico Di Marco Gila ya Kolarov 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 bro Ini belum banyak yang Aneh-aneh nih Matteo Darmian Ah biasa Matteo Darmian Matteo Darmian Matteo Darmian Oke coba ya Aduh salah Matteo Darmian Sorry sorry Bahasa Itali bro Disini jadi Darmiano Soalnya Matteo Darmian Oh Matteo Darmian Biasa aja Oh udah Oh Daniel Terakhir bro Teman-teman Danilo D'Ambrosio Terakhir-terakhir Siasanya pemain tengah Episode berikutnya Dan terkelamaan Danilo D'Ambrosio Danilo D'Ambrosio Bahasa Itali Danilo D'Ambrosio Danilo D'Ambrosio Nah gak ada yang beda ya Back-backnya nanti nih Sampai ke Korea Ke Kasedo Teman-teman Ntar kita coba semua deh Termasuk penyebutan Nama-nama Tim di seri A Gue akan coba satu persatu Sampai disini dulu Cerewetan dari gue Sampai ketemu di Cerewetan-cerewetan berikutnya Bye-bye Thank you Cerewetan dari gue Cerewetan dari gue Cerewetan dari gue Cerewetan dari gue Apa aja Cerewetan dari gue Cerewetan dari gue Cerewetan dari gue